Intro Oke, Pak Pak Iman, sebagai Rektor Universitas Mustofo beragama, ini Dr. Mustofo beragama, seperti apa ini kan lagi rame nih pemberitaan mengenai Mayang mendapatkan beasiswa dari Universitas Mustofo dan sudah diterima di Universitas, sebenarnya seperti apa mungkin sebagai Rektor nih, klarifikasinya nih? Ya, ya tentunya Universitas Mustofo ini kan merupakan Mustofo ternawa ya, sudah didirikan dari 1991. Nah artinya universitas yang mengunggul sehingga memiliki karakteristik juga di dalam prosedur penerimaan mahasiswa sangat ketat. Nah, terkait dengan Mbak Mayang, Mbak Mayang memang sudah mengikuti proses, yang pertama adalah pendaftaran. Ya, pendaftaran, kemudian persyaratannya juga sudah memenuhi syarat ya, apa yang dibentukkan. Mbak Mayang itu dari SMA MIPA ya, Matematika dan Ilmu Kontawan Alam, kemudian juga sudah mengikuti tes, yaitu tanggal 2 Juli 2022. Tentunya, dari Panitia juga telah memproses ya, tingkat kelupusan ya. Nah, artinya Mbak Mayang ini memang betul ya, terdaftar sebagai calon. Terkait dengan biaya seswa, Mustofo tidak memberikan biaya seswa, tapi ada kriteria biaya seswa yang ada di Mustofo, biaya seswa PIP ya, Kartu Indonesia PIPA, kemudian juga dari Bidik Misi, kemudian juga biaya seswa untuk khusus keturunan Pak Mahum, Prof. Dr. Mustofo. Nah, artinya terkait dengan biaya seswa, Mustofo tidak memberikan kepada Mbak Mayang. Nah, dari hasil tes itu, karena memang di dalam proses pendidikan ketuturan gigi itu sangat ketat, bahwa standar nilai yang ditentukan pun juga mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, jadi dari proses seleksi, Mbak Mayang memang belum memenuhi, ya itu nilai standar yang ditentukan oleh Fakultas Keduturan Gigi. Oleh karena itu, Mbak Mayang bisa diberikan kesempatan lagi, yaitu ikut tes. Ya, ikut tes lagi berikutnya, di gelombang berikutnya yaitu 30 Juli 2022. Tetapi, walaupun tidak memenuhi standar nilai Fakultas Keduturan Gigi, Mbak Mayang bisa, yaitu diterima, yaitu di Fakultas lain, yaitu ilmu komunikasi, ilmu sosial dan ilmu politik, dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, Mbak Mayang tinggal pilih, mau mengambil yang Fakultas Komunikasi atau ilmu sosial dan politik, dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi, kalau memang ingin berkeras untuk di-FKG, diberi kesempatan untuk tes lagi pada tanggal 30 Juli 2022. Oke, Pak, dalam artian berarti kemarin tesnya tidak lolos ya, Mbak Mayang tidak diterima ya, Pak Iman? Ya, kalau di kami, di FKG itu, jadi tidak ada kata tidak lulus atau penulis ya, tapi tidak memenuhi standar nilai yang ditentukan. Ya, dan bisa mengikuti kembali, ya, mengikuti kembali di gelombang berikutnya. Itu, bahasanya seperti itu. Berapa standarnya mungkin? Ya, jadi di FKG itu standar nilai, ya, rendah adalah 75. Ya, jadi, ya bisa dikira-kira, pokoknya di bawah 75, tidak diterima. Nah, itu, jadi, memang, kedokturan gigi ini kan memang pendidikannya ketat ya, tidak sekedar, apa, tidak sekedar ilmu teorinya, tetapi memang praktek, ya. Banyak prakteknya, sehingga juga butuh fokus waktu yang sangat ketat ya, untuk mendalami ilmu kedokturan gigi ini. Jadi, kalau saya menyarankan, karena grade nilai yang diterima adalah untuk fakultas lain, karena ini paralel kan, jadi bisa mengambil ilmu komunikasi. Kan cocok dengan backgroundnya Mbak Mayang, artis kan, jadi cocok di fakultas ilmu komunikasi. Tinggal pilih jurusan VR, atau jurusan jurnalistik, atau jurusan periklahan. Silahkan. Dari berapa peserta sih, Pak, yang mendaftar di Universitas Kedokturan Gigi sendiri, dan yang keterima berapa ini? Ya, jadi, untuk gelombang kan kita sudah, sudah ini ya, sudah hampir 370 ya, dari beberapa gelombang ya. Nah, untuk gelombang, untuk gelombang ke-6 ini adalah, pendaftarnya adalah 46, ya, 46. Terus kemudian, yang memenuhi setandar nilai adalah 42, dan yang tidak memenuhi setandar nilai di Pak Kedokturan Gigi, 4 orang. Pak, berarti, ini sekaligus membantah juga bahwa ada, apa, campur tangan orang dalam, yaitu yang Roh Bambang, saudara, dari Pak Dodi sendiri nih, Bayang yang ikut dalam struktur di Yayasan, menurut saya Mestopo sendiri, artinya membantah itu bahwa, walaupun kenal, tapi nilai yang tidak menurut saya target, tetap tidak lolos gitu ya. Ya, jadi, di dunia pendidikan, khususnya di Kedokteran Gigi, ini tidak bisa main-main, jadi tidak ada intervensi, tidak ada kongka lingkung, tidak ada titik-menitik. Kalau memang tidak lolos, ya tidak lolos. Kalau nilainya tidak memenuhi standar, ya tidak bisa lolos gitu. Jadi, di sini memang murni, pure, tidak ada campur tangan siapapun. Kalau lolos, ya lolos. Atau dikatakan memenuhi standar nilai, ya dikatakan memenuhi. Kalau tidak, ya tidak. Jadi, walaupun ada saudara, seperti saya sendiri, kalau anak saya sendiri tidak memenuhi standar nilai, tidak bisa diterima. Karena ini adalah, di samping teori ilmu adalah berkaitan ke depannya adalah nyawa orang. Nah, kalau Kedokteran itu kan berkaitan dengan nyawa orang. Nah, sehingga memang harus ketat. Makanya, saya katakan, di Pak Kedokteran Gigi itu sangat ketat proses, ya. Proses untuk diterima itu, ya. Jadi, tidak sekedar dia persyaratannya MIPA, kemudian ada orang yang di dalam, ya. Terus semerta-merta bisa diterima. Oh, tidak bisa. Di Kedokteran Gigi khususnya itu sangat ketat, ya. Anak saya pun tidak bisa diterima kalau memang tidak memenuhi standar nilai yang telah ditetapkan. Saya kira itu, ya. Jadi, clear bahwa tidak ada deken-menekeng. Karena di bidang pendidikan khususnya Kedokteran, itu tidak bisa buat main-main. Dan jumlah kota yang ditirima itu terbatas. Di Pak Kedokteran Gigi, di Universitas Kepedokteran Gigi untuk tahun ini, hanya menerima 150. Jadi, tidak lebih. Oke, terakhir Pak Mipit, hasilnya di ini lawat apa? Kalau mengumumkan terus, sudah disampaikan ke pihak Mayang sendiri atau seperti apa? Ya, besok pagi, akan diumumkan yang delapan, ya. Akan diumumkan yang delapan, disamping juga secara online, juga akan dikirimi surat, ya, satu persatu, ya. Sehingga, baik secara online, maupun secara undangan, ini supaya bukti secara administrasi, ya, itu kita sudah mengirimkan. Kalau melalui online, nanti bisa belum dibuka. Tapi kalau melalui surat, bukti fisiknya yang terima siapa di rumah, nanti akan tertawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.